9 Star Hegemon Body Arts Season 391, Saya Menyesalinya Melarikan Diri Ketika monster mitos terbunuh, banyak orang takut untuk melawan mereka, dan mereka semua melarikan diri. Orang-orang takut akan keberadaan di alam yang tidak diketahui, dan pembangkit tenaga listrik yang mengepung legiun darah naga mengalami kemunduran seperti air pasang. Ledakan Namun, ketika cakar rubah iblis berekor 9 dengan mata ungu jatuh, orang-orang ini tertegun. Kekuatan serangan rubah iblis berekor 9 dengan mata ungu tampaknya tidak sekuat yang mereka kira. Selusin atau lebih pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa kota kewalahan oleh serangan itu, jadi mereka hanya bisa melawan dengan putus asa. Ini, semua orang tertegun untuk sementara waktu. Mungkinkah makhluk ini bukan rubah iblis berekor 9 yang legendaris dengan mata ungu? Itu dia. Ledakan Selusin atau lebih pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa kota mengerahkan kekuatan mereka pada saat yang sama, dan dengan ledakan keras, rubah iblis berekor 9 bermata ungu benar-benar dipukul mundur oleh mereka. Aku sangat kacau, aku telah dilemahkan berkali-kali dengan bergabung denganmu, dan aku bahkan tidak bisa membunuh banyak serangga. Rubah iblis berekor 9 bermata ungu meraum di langit, niat membunuh melonjak ke langit. Niat membunuh yang mengerikan sangat tidak konsisten dengan kekuatannya. Apa rubah iblis berekor 9 bermata ungu hanyalah mitos? Ayo pergi bersama dan bunuh rubah iblis berekor 9 bermata ungu ini, dan kita akan terkenal selama berabad-abad. Pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa kota memberikan minuman dingin, dan yang pertama bergegas. Uff! Akibatnya, saat dia bergerak, rubah iblis berekor 9 bermata ungu muncul dengan aneh di belakangnya, dan dengan cakarnya, dia menembaknya menjadi kabut darah. Bak yang rendah hati, berani berbicara. Rubah iblis berekor 9 dengan mata ungu minum dengan dingin. Setelah membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa kota dengan satu pukulan, itu berkedip dan menghilang lagi. Ketika muncul kembali, jaraknya ribuan mil, dan tubuhnya yang besar dapat bergerak seketika. Ledakan. Ada ledakan lain, dan lebih dari selusin orang kuat terlempar oleh cakarnya yang tajam. Apakah kamu punya trik lain selain pergerakan luar angkasa? Mengapa trik ini diulangi lagi dan lagi? Rubah iblis berekor 9 dengan mata ungu berteriak keras, dan kata-katanya ditujukan kepada Bai Xiaole. Aku tidak tahu cara menggunakannya. Bai Xiaole berkata dengan malu-malu. Aku sangat bodoh, aku sangat menyesalinya, aku seharusnya tidak mengenalimu sebagai Tuhan, melemahkan kekuatan jiwa, biarkan aku memimpin, dan kamu membantu. Rubah iblis berekor 9 bermata ungu itu berteriak keras. Bagus. Bai Xiaole setuju, dan kemudian dengan lembut menginjak kepala Rubah iblis berekor 9 bermata ungu, jatuh ke dalam koma yang dalam. Mengaum. Rubah iblis berekor 9 bermata ungu meraung ke langit, dan riak keluar dari tubuhnya. Saat riak melonjak, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya ditutupi oleh riak dan menghilang seketika. Dengan raungan, ratusan ribu pembangkit tenaga listrik yang mengepung Rubah iblis berekor 9 dengan mata ungu menghilang, dan medan perang di sekitar Rubah iblis berekor 9 dengan mata ungu langsung dikosongkan. Itu benar-benar keterampilan yang sia-sia, apa gunanya memindahkan orang lain. Rubah iblis berekor 9 bermata ungu berkata pada dirinya sendiri, dengan ketidakpuasan dalam suaranya. Ledakan. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik yang menakutkan datang, pembangkit tenaga listrik super dengan perpaduan darah tertinggi dan tulang tertinggi. Rubah iblis berekor 9 dengan mata ungu. Klan macan tutul Tianlin saya akan datang menemui Anda. Seorang jenius super dari alam Raja Abadi datang. Benda apa itu klan macan tutul Tianlin? Tidak layak memberiku sepatu Rubah iblis berekor 9 bermata ungu. Keluar dari sini. Rubah iblis berekor 9 bermata ungu berteriak dengan marah, tiba-tiba membuka mulutnya yang besar, dan bola cahaya menyembur keluar. Ledakan. Bola cahaya menembus kehampaan, dan satu pukulan membuat langit terbang, tetapi itu tidak menyebabkan kerusakan besar pada orang tersebut. Aku marah padaku, aku sangat lemah sekarang, aku masih kentut, nak, bangun, aku sudah memutuskan, kontrak di antara kita batal, dan kita masing-masing mengambil kembali jejak jiwa kita sendiri. Zitong Jiurubah iblis ekor menangis. Saat dia berteriak, Bai Xiaole, yang sedang berbaring di atas kepalanya, terbangun. Dia sedikit panik dan berkata, Tidak, karena kita telah menjadi partner, kita harus tetap bersama dan hidup dan mati. Setelah bergabung dengan Rubah Iblis Bermata Sembilan Bermata Ungu, Bai Xiaolengeri menemukan bahwa Rubah Berekor Sembilan Bermata Ungu memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, tetapi karena dia, kekuatan ini dilarang dan tidak dapat digunakan. Tiba-tiba memiliki pasangan yang menakutkan, dia tidak bisa menyerah bahkan jika dia membunuhnya, dan dia harus mempertahankannya bagaimanapun caranya. Dasar idiot, pupil tiga bungamu sangat lemah sehingga membatasi kekuatanku. Anda bahkan belum mempelajari beberapa teknik murid, jadi saya masih mempermainkan Anda. Dengan marah. Keterampilan murid saya, bos akan membantu saya meningkat. Bai Xiaole menangis. Lalu bagaimana dengan trikmu? Rubah Iblis Berekor Sembilan Bermata Ungu bertanya secara retoris. Bos saya juga akan mengajari saya. Bai Xiaole menggigit peluru dan berkata, Kentut, bosmu sama sekali tidak tahu keterampilan mata, kamu tidak bisa berbohong padaku, alasan mengapa aku mengenalimu sebagai master adalah untuk membangkitkan darah terlarang melalui keterampilan matamu. Anda tidak dapat membantu saya sama sekali. Kontrak awalnya saling menguntungkan, tetapi sekarang, saya tidak bisa mendapatkannya, itu buang-buang waktu, jadi saya memutuskan untuk membatalkan kontrak dan semua orang berpisah. Tolong tanya Gao Ming. Rubah Iblis Berekor Sembilan Bermata Ungu berteriak keras. Bai Xiaole cemas, Ibuku Ahli Bedah Pupil, tapi aku tidak cukup baik. Dia tidak melewati saya pada teknik pupil yang brilian. Anda mengikuti saya dan keluar dari 3.000 dunia. Saya pasti akan mencoba yang terbaik untuk berlatih operasi pupil. Menguntungkan Anda. Aku tidak percaya, anakmu terlalu tidak berguna. Saya tidak ingin mengambil risiko. Sekarang kontrak tersebut belum sepenuhnya dikunci oleh surga, dan setiap orang masih memiliki jalan keluar. Setelah beberapa saat, Heaven's Way akan dikunci, dan kontrak akan selesai. Itu tidak akan berubah dalam hidup ini. Saya tidak ingin mengambil risiko pada Anda. Rubah Iblis Berekor Sembilan dengan Mata Ungu berkata dengan dingin. Tidak, aku tidak akan membatalkan kontrak. Suara Bai Xiaole penuh dengan air mata, dia tidak tahan dengan Rubah Iblis Berekor Sembilan Bermata Ungu yang menakutkan ini. Namun, tidak peduli bagaimana Bai Xiaole memohon, Rubah Iblis Berekor Sembilan Bermata Ungu tidak akan setuju dan terus mendesak Bai Xiaole untuk membatalkan kontrak. Jika tidak, dia akan membunuh Bai Xiaole dan membuat kontrak tidak valid. Hei, tidakkah kamu ingin Bai Xiaole mengendalikan teknik murid? Izinkan saya bertanya, apakah teknik murid dari klan Tiantong dapat diterima? Apakah teknik murid dari Liudau Tiantong dapat diterima? Tiba-tiba Guo Ran berseru. Apa? Pupil Besar Rubah Iblis Berekor Sembilan dengan Pupil Ungu tiba-tiba menyusut dan menatap Guo Ran dengan kaget. Kamu bisa menganggapnya serius, kamu memiliki warisan dari enam jalan mata surgawi. Saya tidak memilikinya, tetapi bos saya memilikinya. Jika bos saya memilikinya, berarti dia memilikinya. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat melihat jiwaku. Ada gambar yang relevan di dalamnya. Guo Ran berkata dengan percaya diri. Rubah Iblis Berekor Sembilan dengan Mata Ungu menatap Guo Ran untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba tubuhnya sedikit gemetar, dengan ekstasi di matanya. Oke, karena itu masalahnya, aku akan mengambil bosmu sebagai tuannya. Kamu, Bai Siawole hampir menangis. Potong gelombang bosku juga tuanmu. Bosku sudah memiliki mitra kontrak, dan tidak akan ada yang kedua dalam hidup ini, jadi menyerahlah. Guo Ran berkata dengan jijik. Rubah Iblis Berekor Sembilan bermata ungu itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan enggan, Baiklah, untuk warisan Tiantong Enam Jalur, saya akan menerima anak ini sebagai tuannya. Ya. Bai Siawole sangat senang memiliki pasangan yang kuat, membuatnya merasa bahwa masa depannya cerah. Ledakan. Sama seperti Bai Siawole bersemangat, langit dan bumi tiba-tiba meledak terbuka, dan dalam semburan ki hitam tak berujung, cakar tajam merobek ruang dan mencengkramnya dengan keras di Bai Siawole. Hati-hati. Pukulan itu datang begitu tiba-tiba, tidak ada yang mengira sudah terlambat bagi semua orang yang ingin menyelamatkannya. Bab 3902, mayat iblis tak terkalahkan. Ledakan. Cakar tajam jatuh, tanah hancur, dan retakan seperti jaring laba-laba langsung menutupi bumi sejauh puluhan ribu mil. Sosok yang terbungkus kabut hitam muncul di depan semua orang. Itu adalah makhluk dengan sayap seperti kelelawar di punggungnya. Itu dikelilingi oleh energi iblis yang mengguncang dunia. Kematian. Jantung Guoran dan Xia Chen berdetak kencang, dan mayat itu mengambil alih tubuh pembangkit tenaga iblis bersayap kuno. Pada saat ini, dia tampaknya memiliki kendali penuh atas mayat itu, dengan energi iblisnya melonjak. Tembakan mayat, cakar tajam merobek langit, dan tembakan itu secepat kilat, memberi Bai Xiaoleh dan rubah iblis berekor sembilan bermata ungu tidak ada kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Namun, serangan ini gagal pada akhirnya. Bai Xiaoleh dan rubah iblis berekor sembilan zitong menghilang pada saat yang sama dan tidak terkena. Iblis bersayap bertanduk emas. Apakah kamu, di depan rubah iblis berekor sembilan bermata ungu, kalian semua hanya bisa merangkak di tanah. Rubah iblis berekor sembilan bermata ungu muncul di kejauhan bersama Bai Xiaoleh, memandangi mayat itu. Sial, ada kemarahan di kedua mata. Mayat itu tidak melakukan satu pukulan pun, jadi dia mengabaikan rubah iblis berekor sembilan bermata ungu dan menatap Longchen. Senyum suram muncul di sudut mulutnya. Longchen, waktu kematianmu telah tiba. Sayap di belakang mayat berkedip, dan arus hitam tak berujung mengalir seperti meteor hitam, bergegas menuju Dragon Blood Legion. Salib darah naga. Guoran berhenti minum, dan semua prajurit darah naga bersinar. Pedang Guoran menyilang, dan sebuah salib besar menghantam mayat itu secara langsung. Ledakan. Terjadi ledakan keras, dan tubuh mayat itu terlempar ke udara dengan satu pukulan. Kekuatan besar memotong lubang salib dari kehampaan, dan pecahan ruang dan waktu beterbangan. Menggabungkan kekuatan semua prajurit darah naga, pukulan ini bisa dikatakan benar-benar dahsyat dan tak terbendung. Bos Guoran sangat perkasa. Melihat Guoran memegang sepasang pisau dan meniup mayat yang mematikan itu ke udara, Bai Xiaole berteriak kegirangan. Ledakan. Tapi segera dia tidak bisa bersemangat lagi. Dalam kehampaan yang hancur, udara hitam tak berujung keluar, dan mayat itu terbang kembali. Ada darah hitam mengalir keluar dari dadanya, dan tanda salib muncul di dadanya. Pukulan tadi langsung mengenai tubuhnya. Namun yang mengagetkan adalah tubuh jenazah tersebut hanya terpotong dengan luka melintang, dan kedalaman lukanya kurang dari satu inci. Tubuh yang mengerikan. Beberapa orang kuat berseru dan menggunakan tubuh mereka untuk memblokir pukulan itu, tetapi hanya mengalami luka ringan. Tubuh ini tak terhitung kali lebih kuat dari artefak alam. Agak lucu, sebenarnya bisa melukai mayatku, tapi terus kenapa? Tubuh iblis saya primordial sangat kuat. Sekarang, di bawah makanan keoski, saya telah sepenuhnya mengendalikan mayat ini. Bahkan jika Anda kelelahan, jangan mencoba untuk menghancurkannya. Mayat Yin tersenyum, sayap di punggungnya berkibar, dan dia bergegas lagi. Cukup sombong, aku di sini untuk mengalami apa yang disebut mayat iblis kuno. Suara dingin datang, dan kecemerlangan dewa emas jatuh ke langit, dan pedang panjang emas terbang ke langit, dan Bai Sishi yang menembak. Bai Sishi saat ini, teratai emas bermekaran di belakang punggungnya, dan kecemerlangan ilahi mengalir di teratai, itu adalah mahkota Raja Surgawi yang unik, seperti Dewi Perang Emas, dengan semangat juang yang mengerikan. Pedang panjang emas di tangannya diberikan kepadanya oleh Long Chen pada awalnya, yaitu pedang yang dicuri dari pembangkit tenaga listrik misterius di kapal hantu. Pada saat ini, pada pedang panjang, rune kuno menyala, dan kekuatan emas antara langit dan bumi sepertinya melekat pada pedang ini. Ledakan Menghadapi pedang Bai Sishi, mayat itu membanting cakarnya untuk melawan, dan kecemerlangan ilahi melonjak, seperti matahari meledak, dan kecemerlangan kemasan tersebar di seluruh dunia. Bai Sishi dan Kors Kalamiti mundur bersamaan. Tak satupun dari mereka memanfaatkan pukulan ini, dan mereka bahkan bertarung secara seimbang. Mayat dan iblis membangunkan roh, dan darah iblis terbakar. Mayat itu mendengus dingin, dan tangannya disegel. Tiba-tiba, rune yang tak terhitung jumlahnya melonjak di tubuhnya, seperti belatung yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan pada saat itu, energi iblis mayat di tubuhnya mengeras ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ledakan Mayat itu menyerang lagi, melambaikan kedua cakar dan menerkam Bai Sishi, pedang panjang Bai Sishi menebas secara horizontal, dan dengan ledakan keras, tubuh halus Bai Sishi bergetar hebat, dan orang-orang berguling keluar, tetapi mereka tidak dapat menahan mayat itu. Satu Pukulan Jangan bertarung dengannya sembarangan. Mayatnya berasal dari tempat pemakaman di langit. Itu adalah raja di zaman kuno, dan kemungkinan besar dia adalah eksistensi di atas para dewa. Meski bisa mengendalikan mayat, kekuatannya harus dibatasi, dia hanya bisa mengakalinya, dia tidak mampu menyerang, dia mencari kekurangan dan serangannya. Sia Chen berteriak keras, tidak ada yang tahu kengerian mayat ini lebih baik dari dia. Mencari celah, itu sangat lucu. Mayat yang dikendalikan oleh iblis mayat saya sama sekali tidak memiliki kekurangan. Itu sangat lucu. Mendengar kata-kata Sia Chen, Zek Suan mencibir, menginjak kehampaan, dan mengusir Bai Sishi. Bintang Terbang Pelangi Tubuh mayat baru saja bergerak, seperti peridan yang diasingkan dari dunia, nyala api berwarna-warni beredar di sekujur tubuh, dan pedang dipukul, seperti pelangi terbang menyapu langit, menusuk mayat. Ledakan Sayap di belakang mayat terbanting bersamaan, dan sayapnya seperti perisai, menghalangi pukulan peridan, dan api tujuh warna bersirkulasi, dan mayat itu terlempar ke belakang beberapa langkah oleh pukulan itu. Ketika mayat itu mencabut sayapnya, api warna-warni menyala di sayapnya, dan kekuatan api itu benar-benar menempel di sayapnya. Api pelangi sangat kuat, tapi sayangnya, iblis bertanduk emas yang saya kendalikan adalah pengontrol elemen api. Nyala apimu tidak bisa menyakitiku. Mayat itu mencibir, meskipun sayapnya terbakar, tetapi dia tidak peduli sama sekali, jadi dia mengambil sayap yang terbakar dan langsung pergi ke Longchen untuk membunuh. Sial, tidak baik melihat penampilan sombongmu. Rubah iblis berekor sembilan bermata ungu berteriak dengan marah, dan tiba-tiba muncul di depan mayat, dengan sembilan ekor bersinar di belakangnya, dan cakar tajamnya jatuh ke udara, cakar ke cakar. Ledakan Cakar tajam bertabrakan, dan bahkan percikan terbang, dan rubah iblis berekor sembilan bermata ungu dikalahkan dan dikirim jauh. Jika bukan karena dibatasi oleh anak ini, bagaimana kamu bisa menerima tiga gerakanku? Terguncang oleh mayat itu, rubah iblis berekor sembilan dengan mata ungu bahkan lebih marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kekuatannya dilemahkan oleh Bai Xiaole. Itu akan menjadi kacau. Sekelompok sampah yang hanya mengerti manfaat kata-kata hukuman gelombang bahkan jika kalian pergi bersama, itu tidak akan mengubah hasil pemenggalan Longchen saya. Zizang mencibir, penuh kesombongan. Cibirannya menyebabkan kemarahan Bai Xi Xi meroket. Tiba-tiba, pedang panjangnya menunjuk ke langit, dan pedang ki melesat ke langit. Ledakan Ketika pedang panjang Bai Xi Xi menunjuk ke langit, bumi retak jutaan mil di sekelilingnya, dan pancaran dewa kemasan yang tak berujung keluar dari tanah dan diserap oleh pedang ini. Ketika pedang ki menyerap pancaran emas, ia terus tumbuh, dan nafas yang tajam membuat jiwa setiap orang tersengat. Membelah langit Wajah Bai Xi Xi sedingin es, cahaya kemasan melintas di matanya, dan dengan minuman dingin, pedang panjang di tangannya tiba-tiba jatuh. Ketika pedang panjang menebas kehampaan, kehampaan itu mengeluarkan suara berderak. Pedang ini memotong belenggu langit dan bumi, dan langsung menuju ke mayat. Pada saat itu, wajah mayat itu berubah. Bab 3903, Weng Tianyao terbunuh. Pedang ini hampir menyerap semua kekuatan emas dunia ini. Pedang panjang itu meraung, memancarkan aura kuno yang tak ada habisnya, seolah-olah seekor binatang telah dibangunkan. Hukum segala sesuatu runtuh satu demi satu. Aku tidak percaya bahwa kamu, seorang raja peri kecil, dapat mengguncang mayat iblis kuno. Mayat itu meraung, telapak tangannya pas, rune pada sayap kelelawar di punggungnya bersinar, kedua sayapnya dengan cepat menutup, dan sayapnya tumpang tindih, membungkusnya. Mencemohkan. Pedang emas jatuh, darah berceceran, sayap kelelawar dari mayat itu dipotong oleh pedang, dua sayap kelelawar jatuh dari tubuh mayat, dan rune hitam tak berujung runtuh dan tersebar di antara langit dan bumi. Sayap kelelawar patah, dan mayatnya terguling ke belakang. Dia menginjak kehampaan, dan celah panjang ditarik oleh kakinya di atas kehampaan. Ketika dia menstabilkan sosoknya, orang-orang terkejut dan tertawa ketika melihat tubuh mayat itu. Lucunya, sepasang sayap mayat itu dipotong menjadi dua, dan sayap pendeknya sangat tidak sesuai dengan tubuhnya. Anehnya, sayap mayat itu terpotong, dan noda darah muncul di kepalanya. Jelas, energi pedang Baishishi tidak hanya memotong sayapnya, tetapi juga melukai tubuhnya. Hanya saja setelah diblokir oleh sayap, energi pedang ini tidak bisa lagi memberikan kerusakan yang berarti padanya. Kasihannya. Guoran dan Xia Chen merasa menyesal sekaligus kesal. Kekuatan Baishishi sangat mengerikan, tapi langkah ini sia-sia. Jika mereka dapat bekerja sama satu sama lain, dengan kekuatan serangannya yang mengerikan, sangat mungkin untuk membunuh mayat itu dengan satu pukulan. Mayat-mayat itu terlalu menakutkan, dan itu di luar jangkauan pemahaman mereka. Meski mayat hanya mengendalikan mayat dan tidak memiliki kekuatan magis untuk mengendalikan mayat, bukan itu yang bisa mereka tangani sekarang. Hahaha, aku tidak percaya, aku tidak percaya. Mengejutkan bahwa seseorang dapat memotong sayap kelelawar saya. Mayat itu memandangi sayap kelelawar yang terputus, ekspresi kaget muncul di wajahnya, lalu dia bertepuk tangan dan berkata dengan kagum. Namun, jadi apa? Di tiga ribu dunia, tidak ada yang bisa menghentikanku. Pukulan ini akan memotong sayapmu, dan pukulan berikutnya akan memotong kepalamu. Bai Sishi minum dengan dingin, pedang emas itu menjentikan, dan sinar kemasan meresap lagi. Ekspresi sarkastik muncul di sudut mulut zombie, pukulan tadi hampir merenggut kekuatan emas dunia ini, di mana kamu bisa meminjam begitu banyak kekuatan. Lagi pula, menurutmu apakah memotong sayapku akan sangat mengurangi kekuatanku? Anda terlalu naif. Petik dua. Om. Mayat itu tercetak di tangannya. Tiba-tiba, sayap kelelawar di punggungnya bergetar, dan arus hitam tak berujung beredar. Sayap kelelawar yang terputus tumbuh dengan cepat di bawah mata orang-orang yang ketakutan, dan mereka kembali ke penampilan aslinya dalam sekejap. Semua orang tercengang, bagaimana ini mungkin? Bagaimana mayat bisa memiliki kemampuan generasi yang mengerikan? Anda tahu, mayat ini adalah mayat iblis kuno. Bagaimana bisa warisan iblis mayatku menjadi apa yang bisa dibayangkan oleh katak di dasar sumur? Sekarang saya telah menggunakan key of chaos dan mengintegrasikannya sepenuhnya. Bahkan jika saya tidak dapat mengaktifkan kekuatan gaibnya, saya masih satu-satunya orang yang dapat saya bayangkan. Tak terkalahkan. Mayat itu memandang ke langit dan tertawa, sayapnya mengepak, dengan kasar berlari ke depan, dan langsung pergi ke Bai Sishi dan yang lainnya untuk membunuh. Bai Sishi sangat marah, dan pedang panjang itu menunjuk ke langit lagi. Saat ini, Guoran berteriak, jangan gegabuh, orang ini pasti punya kelemahan, kamu bisa membunuhnya dengan mencari kejutan. Titik petik 2 Tidak ada yang tahu tentang jalan setan mayat, apalagi ini adalah setan mayat kuno, tidak ada yang tahu di mana kelemahannya, dan dia harus mencari tahu kelemahannya. Siapa yang kamu sebut sembrono? Bai Sishi berkata dengan marah. Guoran Bai Siaole berkata, jangan perhatikan dia, terkadang otaknya tidak cerdas, kecuali bosnya, dia bahkan tidak mendengarkan orang tuanya. Ketika Bai Siaole mengatakan ini, semua orang tiba-tiba menunjukkan pandangan yang jelas. Saat ini, Peri dan sudah menembak. Dia jauh lebih tenang daripada Bai Sishi. Menghalangi jalan mayat. Pelangi terbang yang dia ilhami semuanya terdiri dari api pelangi, tumpang tindi seperti sarang laba-laba, menyegel langit dan mengunci bumi. Bum-bum-bum. Cakar mayat terbanting berkeping-keping, menghancurkan api, tetapi dengan intersepsi api pelangi, kecepatannya turun tajam, dan dia sepertinya terjebak di rawa, membuatnya sulit untuk bergerak. Mayat itu sangat marah, sayap di belakang punggungnya seperti pisau, dan dia menebas ke depan, kipedang yang tak berujung hancur, dia menginjak kehampaan, cakarnya seperti listrik, dan dia langsung pergi ke Peri dan untuk menangkapnya. Kapan? Sebuah pedang menebas cakar tajam mayat itu, percikan api beterbangan, mayat itu terhuyung-huyung, dan diambil oleh pedang, dan itu adalah tembakan Bai Sishi. Terima kasih kakak atas bantuanmu. Melihat bantuan Bai Sishi, wajah cantik dan Sian Zee menunjukkan ekspresi terima kasih dan berterima kasih kepada Bai Sishi. Kamu adalah saudara perempuanku. Bai Sishi menjawab dengan sebuah kalimat, tapi setelah mengucapkan kalimat ini, wajahnya memerah, dia malu dan kesal. Karena kesal, Bai Sishi sedikit malu dan tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya, jadi dia mengambil mayat itu sebagai objek melampiaskan, menerbangkan pedangnya dan menebas mayat itu. Peri dan tertegun sejenak, dia tidak mengerti apa arti kata-kata Bai Sishi, dan setelah mengatakan itu, ekspresi Bai Sishi menjadi sangat aneh, dan dia menggertakkan giginya untuk membunuh mayat itu, seolah-olah dia melihat pembunuhan ayahnya. Musuh pada umumnya. Selanjutnya, Peri dan menemukan bahwa setelah dia muncul, semua orang di sekitar Longchen senang ketika mereka melihatnya, seolah-olah mereka sudah lama mengenalnya. Tapi ini bukan waktunya untuk bertanya. Dia juga memegang pedang panjang dan bekerja sama dengan Bai Sishi untuk menyerang mayat tersebut. Hanya saja mayat itu menakutkan. Dia menolak untuk bertarung dengan mereka berdua, dan terus bergegas ke arah Longchen. Mereka tidak bisa memblokirnya sama sekali. Saat ini, Guoran dan Bai Siaole juga bergabung dengan kelompok pertempuran. Bai Siaole dan Ruba Iblis Berekor 9 Bermata Ungu bergabung untuk menyerang. Setelah setiap serangan, Ruba Iblis Berekor 9 Mata Ungu akan mengutuk. Itu terlalu lemah. Tidak hanya gagal mempelajari keterampilan dari Bai Siaole, tetapi kekuatannya sendiri tidak dapat digunakan, dan dia sangat marah hingga mengertakkan gigi. Namun, tubuh fisiknya sama-sama mencengangkan. Itu bergantung pada kekuatan tubuh fisik untuk bertarung sembarangan dengan mayat. Bahkan jika dia tidak bisa melawan mayatnya, dia tidak akan menderita luka apapun. Di bawah upaya bersama semua orang, zombie membanting ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak dapat menembus blokade semua orang, dan tidak dapat mengganggu Longchen, zombie sangat marah, dan Ruba Iblis Berekor 9 Bermata Ungu menjadi penghalang terbesar bagi dia untuk menerobos. Mayat itu marah, dan Ruba Iblis Berekor 9 Bermata Ungu tampaknya merasa jauh lebih nyaman. Dia berusaha lebih keras untuk memblokirnya, dan mayat itu tidak senang, itu sangat keren. Semua orang bekerja sama untuk menghentikan mayat itu, dan makhluk di sekitarnya melihat kesempatan itu dan menyerang legion darah naga dengan panik, dan huru hara dimulai lagi. Bajingan, tidak ada gunanya menghentikanku, yang lain akan datang untuk membunuh Longchen. Zombie meraung. Ledakan. Saya tidak tahu apakah mulut gagak mayat telah berlaku gelombang begitu suaranya jatuh, langit dan bumi bergetar, dan guntur yang tak berujung terjalin, seperti bencana. Di tengah guntur yang tak berujung, sebuah pita berkobar menuju sisi ini. Di dalam tentara darah naga, Jiang Lei melihat streamer, dan wajahnya sangat berubah. Semuanya hati-hati, orang itu adalah Weng Tianyao. Weng Tianyao ada di sini, Longchen cepat keluar dan mati. Teriakan gemuruh bergema di antara langit dan bumi. Suara itu belum menyebar, dan sosok yang terbungkus guntur sudah bergegas ke depan legion darah naga. Kecepatannya tak tertandingi. Tetapi pada saat streamer muncul, di atas sembilan langit, sebuah meteor hitam datang dengan cepat, tidak memihak, dan bertabrakan dengan streamer di depan Dragon Blood Legion. Ledakan. Terdengar ledakan keras, dan cahaya guntur tersebar di langit. Sosok Weng Tianyao muncul di depan semua orang. Weng Tianyao baru saja muncul, tiba-tiba langit dan bumi menjadi gelap, dan sesosok besar menutupi langit. Bab 3904, Mengki datang untuk membantu. Kicauan burung yang nyaring seolah-olah berasal dari zaman barbar, menembus jauh ke dalam jiwa manusia, dan membangkitkan ketakutan paling primitif di hati manusia. Itu adalah burung pemangsa yang sangat besar. Itu sangat cepat sehingga seperti sambaran petir. Burung dewa memuntahkan cahaya dewa hitam, memukul mundur Weng Tianyao, dan sebelum Weng Tianyao sempat bereaksi, sayap yang menutupi langit jatuh dari galaksi, menghancurkan awan, dan meraung. Sebelum sayap tercapai, kekuatan dahsyat telah menyebabkan kehampaan runtuh, dan angin menyapu langit. Banyak orang melihat bahwa situasinya tidak baik dan segera melarikan diri. Om! Melihat sayap yang menutupi langit mengepak, Weng Tianyao membanting, dan mengorbankan sebuah pagoda kuno di tangannya. Pagoda kuno bangkit melawan badai, seperti gunung, menghalangi dia. Awalnya, Weng Tianyao memiliki dua harta, satu pedang panjang guntur dan pedang gila, dan yang lainnya adalah pagoda kuno guntur ini. Hanya saja pedang gila itu ditipu oleh Leilinger, dan sekarang hanya ada menara guntur kuno ini, dan menara guntur kuno ini adalah artefak yang sangat menakutkan, dengan kekuatan yang menakutkan. Di atas menara guntur kuno, guntur menggelinding, seperti gunung yang menghalangi bagian depan Weng Tianyao, dan sayap yang menutupi langit menebas menara guntur kuno. Ledakan Ada ledakan keras, ini adalah tabrakan yang menghancurkan dunia, kekuatan besar meledak, dan burung dewa yang menutupi langit dan menara guntur kuno terbang keluar pada saat bersamaan. Ledakan Pagoda kuno berguling dan terus-menerus hancur di tanah. Banyak orang kuat yang tidak punya waktu untuk melarikan diri langsung terkena pagoda kuno dan berubah menjadi abu terbang. Bahkan orang-orang kuat setingkat penguasa kota sekecil semut di depan pagoda kuno. Dibunuh secara masal. Bang! Burung ilahi menjentikan sayapnya dengan keras di atas kehampaan dan menstabilkan tubuhnya dalam sekejap. Baru pada saat itulah orang melihat bahwa itu adalah raptor berbentuk burung dengan tubuh hitam dan bulu perak di sayapnya. Mengejar burung gereja langit, atau benih mutasi. Ketika burung dewa muncul, rubah iblis berekor sembilan bermata ungu berseru, dan ia mengenali asal-usul burung dewa ini. Ketika burung dewa jatuh, orang melihat seorang wanita cantik di punggung burung dewa. Wanita itu memiliki alis yang indah, kecantikan nasional, dan temperamen mulia yang tidak memakan kembang api manusia. Dia anggun, elegan, dan bermartabat. Abadi yang diasingkan tanpa tandingan yang berjalan keluar dari gulungan gambar tidak ternoda oleh pikiran duniawi. Ketika dia datang, seluruh dunia tampak seperti negeri dongeng, dan ditutupi dengan warna seperti mimpi. Baishishi sombong bahwa dia memiliki penampilan yang unik dan negara yang indah, tetapi dia tidak bisa menahan rasa malu saat melihat wanita itu. Wanita itu seperti batu giyok murni yang indah, tanpa jejak kotoran. Semua dalam satu. Saudari Mengki Saat wanita cantik itu muncul, Guoran, Xia Chen, dan semua orang di Dragon Blood Legion bersorak keras. Wanita itu tidak lain adalah Mengki. Panggilan Tiba-tiba, burung dewa di bawah Mengki menghilang dan berubah menjadi seorang gadis muda yang cantik. Dia tampak berusia 13 atau 14 tahun. Dia mengenakan gaun hitam panjang, tetapi kedua lengan bajunya memiliki kecemerlangan perak. Penuh dengan kejutan. Awan kecil. Ketika mereka melihat gadis itu, Guoran dan yang lainnya langsung mengenalinya. Dia adalah Xiaoyun. Meski penampilannya sedikit berubah, auranya tidak berubah. Mengki muncul, tapi sepertinya dia tidak mendengar sorakan semua orang. Dia menatap perih dan dengan tak percaya. King Xuan, sungguh, apakah ini benar-benar kamu? Pipi indah Mengki penuh dengan ketidakpercayaan, suaranya bergetar, dan bahkan lebih terisak. Kakak, apakah kamu mengenalku? Dan Fahiri memandang Mengki yang tak tertandingi ini, yang datang ke dunia seperti makhluk abadi yang dibuang, dengan ekspresi kosong di wajahnya. Mengki tersenyum, dengan air mata berlinang, seperti bunga pir setelah hujan, dengan kegembiraan tanpa akhir dalam kecantikannya. Tidak masalah apakah kamu mengetahuinya atau tidak, selama itu kamu ledakan. Tepat ketika peri dan terganggu, Zeyan menemukan kesempatan untuk menerobos blokade dalam satu gerakan, bergegas keluar dari pengepungan semua orang, dan langsung pergi ke Longchen untuk membunuh, yang mengejutkan semua orang. Pergilah. Tiba-tiba, teriakan lembut dan lembut datang, dan sesosok yang menutupi langit menukik seperti kilat, dengan sayap seperti pisau, menebas mayat itu, dan Xiaoyun lah yang membunuhnya. Ledakan. Mayat itu tersapu oleh sayap Xiaoyun, dan Xiaoyun juga terguncang oleh kekuatan mayat itu, tetapi Xiaoyun mampu bertarung dengan mayat itu sendiri, dan itu cukup mengejutkan semua orang. Ledakan. Xiaoyun membuka sayapnya, cakarnya seperti listrik, dan dia menyerang mayat itu. Untuk melawan. Keduanya bertarung lebih dari 10 gerakan berturut-turut, tetapi Xiaoyun diserang dan mundur lagi dan lagi. Asal usul iblis mayat kuno yang dikendalikan oleh mayat itu luar biasa. Xiaoyun sekarang berada di alam Raja Peri. Ledakan. Tiba-tiba Xiaoyun membuka mulutnya lebar-lebar, dan cahaya dewa hitam keluar. Serangan itu sangat tiba-tiba, mengenai dada mayat itu, tetapi mayat itu merasakan kekuatan yang tak tertahankan datang dan terbang keluar. Boom-boom-boom. Tubuh mayat dengan cepat didorong terbalik oleh cahaya hitam, dan celah lurus dibajak dari tanah. Orang-orang kuat di sepanjang jalan dihancurkan oleh mayat itu. Saya tidak tahu berapa banyak. Gagal bertarung secara fisik, Xiaoyun langsung mengaktifkan divine power dalam hidupnya, dan mayatnya tertangkap basah, dan dia langsung diserang. Uff. Ketika mayat itu berdiri, seteguk darah menyembur keluar. Ini adalah pertama kalinya mayat itu memuntahkan darah sejak perang dimulai. Guo Randan yang lainnya terkejut sekaligus senang. Xiaoyun sangat menakutkan sehingga dia benar-benar melukai sumber mayat itu. Anda harus tahu bahwa Bai Shishi memotong sayap mayat dengan satu pedang sebelumnya, tetapi dia tidak menyakitinya. Sangat. Begitu banyak orang mengepung zombie untuk menemukan kelemahannya dan menghonsumsi kekuatan sumbernya, tetapi tidak pernah bisa melakukannya. Tanpa diduga, Xiaoyun benar-benar akan melukai zombie dengan satu pukulan. Xiaoyun baik, bunuh orang ini. Xia Chen berteriak kaget, selama mayatnya bisa dibunuh, semuanya akan mudah dikatakan. Li. Xiaoyun mengeluarkan kicau burung yang menghancurkan langit, sayapnya berkedut, dan sosok besar itu membentuk hantu, membentang jarak ratusan ribu mil, dan langsung melemparkan dirinya ke depan mayat, dengan cakar tajam seperti kait, membanting ke bawah. Boom-boom-boom. Xiaoyun menyerang dengan kejam, membunuh mayat dan kehilangan mereka lagi dan lagi. Cahaya ilahi hitam yang dimuntahkan Xiaoyun membuat mayat-mayat itu tidak dapat dihindari. Segera, berbagai luka muncul di tubuhnya, dan dia terus-menerus memuntahkan darah. Apa yang tidak saya duga adalah bahwa gelombang kekuatan gaib kelahiran Xiaoyun sebenarnya dapat menyebabkan kerusakan yang sangat besar pada mayat tersebut. Tampaknya mayat itu baru saja ditahan oleh Xiaoyun. Mayat itu terus mengaum dan dibunuh oleh Xiaoyun sehingga dia tidak bisa melawan. Meskipun dia mengendalikan mayat jahat itu, karena keterbatasan kultifasinya, dia tidak bisa mengaktifkan kekuatan magis dari mayat jahat itu. Dia hanya bisa menggunakan tubuh fisik paling dasar. Bertarung. Dan serangan Xiaoyun, dengan kekuatan darah yang aneh, benar-benar akan menyebabkan kerusakan besar padanya. Yang paling membuatnya kesal adalah tubuh Xiaoyun sangat besar, tetapi dia tidak kikuk sama sekali, dan kecepatannya secepat kilat. Ledakan. Di inti medan perang, Wang Tianyao telah memegang menara guntur kuno dan bergegas menuju legiun darah naga seperti meteor, berniat menerobos dengan kekerasan. Panggilan. Tiba-tiba, sepasang tangan geok ramping yang menggertak frost dan geeksue langsung jatuh ke menara guntur. Mengki yang menembak. Bab 3905, lonceng emas. Tidak bersenjata melawan para dewa. Beberapa orang berseru, menara guntur kuno sebanding dengan gunung dan gunung, dan mengki sekecil semut di depannya. Penampilan abadi mengki sangat halus, gaunnya mengambang, dan energi peri yang tak ada habisnya terjerat, dia terlihat lemah dan tidak bisa menahan angin. Ketika tangan geoknya menepuk menara guntur yang menderu, Guoran, Xia Chen dan yang lainnya, hati tiba-tiba menyebutkan tenggorokan. Om. Ketika tangan geok mengki melewati guntur yang tak berujung, lonceng emas besar muncul di belakang mengki. Ketika tangan geok mengki menepuk menara guntur kuno, lonceng emas di belakang mengki dengan cepat menyala, dan ada banyak rune kuno yang diukir di lonceng. Awalnya, rune ini redup. Semua menyala. Dentang. Bel bergetar hebat, dan suara yang dalam dan panjang keluar. Suara itu indah dan memabukkan, dan suaranya menyebar ke seluruh medan perang. Suara lonceng berbunyi, dan suara bising antara langit dan bumi menghilang dalam sekejap, hanya suara merdu dari lonceng yang bergema. Weng Tianyao, yang awalnya mendorong menara guntur kuno, mengguncang tubuhnya dengan keras, menyemburkan seteguk darah, dan sosok seperti dia muncul, seolah-olah dia akan melepaskan diri dari tubuhnya. Weng Tianyao ngeri, itu adalah roh primordialnya, bel mengki berbunyi, dan roh primordialnya akan meninggalkan tubuhnya. Weng Tianyao tiba-tiba meraih tangannya yang besar, darah yang dia keluarkan tertahan di tangannya, dan tangannya dengan cepat membentuk segel, dan roh primordial, yang akan meninggalkan tubuhnya, ditarik kembali olehnya. Huff, engah. Pada saat ini, di medan perang, banyak orang kuat jatuh dari kehampaan, seperti hujan. Roh primordial mereka melayang di atas kehampaan, tetapi tubuh mereka kehilangan kendali dan jatuh ke tanah. Ada ratusan juta pembangkit tenaga listrik di medan perang, dan sepersepuluh dari pembangkit tenaga listrik telah kehilangan roh primordial mereka. Mereka tertegun, mereka tidak pernah mengalami situasi yang menakutkan seperti itu dalam hidup mereka. Suara bel berbunyi, dan mereka yang memiliki roh primordial yang lebih lemah langsung terpisah dari roh primordial mereka. Beberapa yang lebih kuat akan memisahkan tubuh mereka dari roh primordial mereka, dan mereka berjuang mati-matian. Hanya mereka yang memiliki roh primordial yang kuat yang merasakan getaran jiwanya, kehilangan kesadaran untuk waktu yang singkat, dan tidak memiliki kondisi lain. Tapi suara ini mempengaruhi seluruh medan perang. Kecuali orang-orang dari legion darah naga, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa kota merasa pusing, seolah-olah mereka telah terkena getah. Dampak momen ini menyebabkan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya yang mengepung legion darah naga kehilangan nyawa mereka dalam sekejap. Prajurit darah naga memanfaatkan kesempatan itu dan membantai mereka. Sebelum orang-orang ini mengerti apa yang sedang terjadi, mereka dipotong-potong. Kabut darah. Kesempatan ada di sini. Liki dan Song Mingyuan, yang bertarung sengit di pinggiran, berteriak bersamaan. Tiba-tiba, mereka menghentikan serangan itu dan membentuk segel di tangan mereka. Roh ganas di belakang mereka dengan cepat membesar. Dengan dua mulut menghisap, roh primordial yang dilucuti tiba-tiba merasakan kekuatan hisap yang menakutkan, menyebabkan mereka terbang tanpa sadar dan ditelan oleh mulut besar itu. Tidak. Roh primordial yang kuat berteriak ngeri. Mereka ingin berjuang, tetapi kedua roh ganas itu memiliki kemampuan untuk melahap roh primordial. Tidak ada gunanya membiarkan orang-orang ini berjuang. Puluhan juta roh purba, seperti semburan, dihirup ke dalam dua mulut terbesar. Ledakan. Ketika dua roh jahat itu menyerap roh-roh primordial yang tak berujung, aura mereka dengan cepat melonjak, melonjak seperti lautan yang mengamuk. Ketika kedua roh jahat itu kembali ke penglihatan Liki dan Song Mingyuan, napas mereka, seketika melonjak beberapa kali. Ternyata kedua roh jahat ini adalah makhluk spiritual dari Liki dan Song Mingyuan, dan mereka berlatih dengan melahap roh primordial tersebut. Ketika tuan mereka membantu mereka memilih roh pendamping untuk diintegrasikan ke dalam penglihatan, ada roh kuat yang tak terhitung jumlahnya. Semangat. Dan kedua roh jahat ini adalah roh yang paling tidak disukai di antara roh-roh, tetapi Liki dan Song Mingyuan sekilas menyukai mereka. Kedua roh jahat ini telah ada di sekte mereka selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang menginginkannya. Karena pertumbuhan kedua roh jahat ini terlalu lambat dan kondisinya terlalu keras, mereka tidak dibawa bersama murid Tianjiao, dan mereka tidak diinginkan. Tapi untuk Liki dan Song Mingyuan, mereka dibuat khusus untuk mereka berdua. Roh-roh jahat memiliki kekuatan bertarung yang kuat, yang dapat menutupi kekurangan mereka dengan pertahanan yang lebih dari cukup dan serangan yang tidak memadai. Bagi Biren, roh jahat tumbuh perlahan, tapi bagi mereka yang lahir di Legiun Darah Naga, itu tidak masalah. Bukankah itu hanya menelan roh primordial? Legiun Darah Naga memiliki musuh yang tak ada habisnya dan pertempuran terus-menerus. Apakah Anda takut tidak akan ada roh primordial untuk diserap? Dan kedua roh jahat ini, yang telah dibenci dan dipandang rendah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sekarang mengenali kedua tuan itu, dan keduanya mempercayai mereka dengan percaya diri. Bahkan ketika mereka lemah, mereka tidak ragu untuk memberi mereka makan dengan semangat mereka sendiri, dan mereka tidak peduli. Tidak peduli tindakan pencegahannya, kesetiaan kedua roh jahat ini kepada keduanya juga sangat tinggi. Alasan mengapa roh jahat tidak dipilih adalah karena mereka takut akan melahap tuan mereka, tetapi Liki dan Song Mingyuan sama-sama pembangkit tenaga terbaik di Dragon Blood Legion dan terinfeksi oleh Long Chen. Mereka bersikeras bahwa karena mereka adalah mitra, mereka harus saling percaya dan hidup dan mati. Justru karena keduanya memperlakukan roh jahat sedemikian rupa sehingga kedua roh jahat itu juga sepenuhnya berteka terhadap mereka berdua. Pada saat ini, kedua roh jahat itu menyerap sejumlah besar kekuatan roh primordial dan langsung mengubahnya menjadi kekuatan mereka sendiri. Ini adalah salah satu kemampuan roh jahat yang paling menakutkan. Pada saat yang sama kekuatan mereka meroket, mereka langsung membagikan setengah dari kekuatan mereka kepada tuan mereka, dan kekuatan Liki dan Song Mingyuan juga meroket dalam sekejap. Kamu bocah, datang ke sini jika kamu ingin mati. Kekuatan keduanya melonjak, dan ratusan pembangkit tenaga listrik tingkat master kota yang mengepung mereka terbang seperti sedotan. Awalnya, untuk menghilangkan tekanan pada legion darah naga, mereka berdua memblokir orang-orang kuat itu ke arah yang berbeda, mencegah mereka membentuk serangan, tidak dapat membentuk serangan, dan serangan musuh tidak dapat dikumpulkan bersama, jadi bahwa legion darah naga tidak akan bisa berkumpul bersama. Hanya untuk menahan dampak orang kuat yang ribuan kali lipat dari dirinya sendiri. Namun, mereka memenangkan kesempatan untuk legion darah naga, tetapi mereka jatuh ke dalam situasi yang memalukan. Mereka dikepung dan tidak bisa bergerak. Sekarang roh jahat telah menyerap begitu banyak dewa, dan kekuatan mereka meroket. Di dekat blut legion, Anda dapat mengontrol ritme pertempuran dengan lebih baik. Saat ini, medan perang sudah dalam kekacauan. Karena pukulan Mengki, semua orang ketakutan gelombang bunyi belnya hanyalah pengingat hidup. Mereka yang Yuan Shen-nya tidak cukup kuat akan berubah. Takut. Sebuah catatan menghancurkan sepersepuluh dari pembangkit tenaga listrik di medan perang. Meskipun sepersepuluh dari pembangkit tenaga listrik adalah yang terlemah di sini, tidak satupun dari mereka yang berani melangkah ke medan perang benar-benar lemah. Adapun Weng Tianyao, yang menghadap Mengki, matanya penuh teror. Dia telah menahan sebagian besar kekuatan dari pukulan barusan, dan dia hampir lolos dari roh primordialnya. Jika roh primordialnya benar-benar lolos, dia pasti akan mati. Karena ada begitu banyak orang kuat di sekitarnya, dia tidak akan diberi kesempatan untuk mengintegrasikan kembali roh primordialnya. Saat ini, dia sudah berkeringat dingin, dan wanita cantik di depannya ini memiliki metode yang sangat menakutkan. Ledakan. Tiba-tiba Menara Guntur Kuno meraung dan terbang langsung ke Mengki. Apa yang sedang kamu lakukan? Wajah Weng Tianyao menunjukkan ekspresi marah dan marah. Dia terkejut menemukan bahwa Menara Guntur berada di luar kendalinya. Chapter 3906, Musuh Yang Tangguh Muncul Begitu orang tinggal, mereka mengira Weng Tianyao, Cui Dong Lei Guta, yang menyerang Mengki. Mengetahui bahwa Weng Tianyao menunjukkan ekspresi marah, orang-orang menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Bawa saya kembali. Weng Tianyao meraung, tangannya tercetak, dan setegup darah disemprotkan ke telapak tangannya. Mengikuti jejaknya, pagoda petir kuno yang mengarah ke Mengki sedikit bergetar, dan pagoda petir berhenti di atas kehampaan. Sidik jari Mengki berubah, kekuatan jiwa yang tak terlihat terbuka, Dao Wang Mian Surgawi di belakang kepalanya menyala dengan cepat, dan lonceng emas di belakangnya sedikit bergetar. Ledakan Tampaknya ada tangan besar tak terlihat yang menarik Menara Guntur kuno. Guoran adalah yang pertama bereaksi, memegang pedang dan membunuh Weng Tianyao. Saat ini, Weng Tianyao tidak dapat mengendalikan Menara Guntur, dan ini saat yang tepat untuk mengalahkannya. Ledakan Guoran baru saja bergegas dan jatuh dengan pisau, Weng Tianyao mengangkat perisai Guntur dan memblokir pukulan Guoran. Pada saat ini, Bai Xiaole dan Zitong Nine Tiled Demon Fox juga datang, dan Bai Shishi serta dan Fahiri juga bergegas mendekat. Perisai Guntur Weng Tianyao hancur dalam sekejap, Weng Tianyao meraung, dan seteguk darah lainnya menyembur keluar, bersama dengan seteguk berkat darah dicetakan tangannya. Ledakan Menara Guntur kuno akhirnya melepaskan diri dari belenggu Mengki, muncul di depannya, dan menghantam kerumunan. Menekanku Weng Tianyao dipukul dengan api sungguhan, dan pedanggilannya direnggut oleh Lei Linger. Dia masih berpikir tentang bagaimana mendapatkannya kembali. Akibatnya, kekuatan jiwa Mengki yang kuat mengganggu serangannya pada Lei Ting barusan. Kontrol Menara Kuno Jika dia tidak mencoba menguras darah sumber tertinggi untuk memotivasi Menara Guntur Kuno, dia bahkan akan kehilangan kendali Menara Guntur Kuno. Sekarang, di bawah Cui Dong dari darah sumber tertinggi, Menara Guntur Kuno yang menakutkan ini akhirnya memancarkan kekuatan yang menakutkan. Saat Guntur dan Kilat terjalin, menutupi Guoran dan yang lainnya, ruang itu runtuh, tubuh mereka menyusut dengan cepat, dan mereka tanpa sadar tersedot ke arah Pagoda Kuno. Kapan? Tiba-tiba bel emas besar menghantam Menara Guntur Kuno, dan suara nyaring terdengar lagi. Ledakan. Jaring Guntur di bawah Menara Guntur pecah berkeping-keping, jaring Guntur meledak, dan hisap yang mengerikan menghilang seketika. Setelah melarikan diri, semua orang takut untuk sementara waktu. Menara Guntur ini memiliki kekuatan hukum yang menakutkan. Sebentar lagi, kultivasi mereka sepertinya disegel oleh kekuatan misterius, dan mereka tidak bisa menggunakan kekuatan mereka. Long Chen, waktu kematianmu telah tiba. Tiba-tiba, kehampaan bergetar, dan seorang wanita muncul. Ketika dia melihat Long Chen, niat membunuhnya langsung meningkat menjadi ekstrim. 9. Ketenangan Raksasa Xia Chen dan yang lainnya melompat dengan liar, dan pembunuh mengerikan lainnya muncul. Hidup Long Chen adalah milikku, aku akan membunuh siapa saja yang berani menyentuhnya. Suara keras lainnya datang, api tak berujung turun, dan suhu langit dan bumi naik seketika. Yin Changsheng ada di sini. Pada saat ini, Heavenly Dao King Mian bergetar di belakang kepalanya, dan kekuatan iman yang tak ada habisnya bangkit, secara langsung memanggil bidang iman dan membunuhnya di udara. Boom-boom-boom. Langit dan bumi bergetar. Seorang raksasa melangkah ke dalam kehampaan, dan setiap kali dia mendarat, langit dan bumi bergetar, dan energi serta darah yang tak terbatas menekan langit seperti lautan amarah. Raksasa itu adalah raksasa dengan mata gelap yang ditemui Long Chen ketika dia melewati kesengsaraan, dan dia juga membunuhnya. Mengaum. Suara raungan binatang buas datang, mengguncang dunia, dan orang kuat lainnya datang. Dia memiliki nafas binatang buas di tubuhnya dan matanya tajam. Orang ini juga muncul saat Long Chen merampok. Adalah seorang praktisi yang sangat mengerikan. Sembilan sereniti raksasa muncul, Yin Changsheng muncul, raksasa dengan mata gelap muncul, pembudidaya binatang yang menakutkan muncul, dan banyak wajah aneh muncul. Semuanya adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Pembangkit tenaga yang tiba saat ini adalah semua pembangkit tenaga yang baru saja menghabiskan energi kekacauan dari tanah harta karun, dan pembangkit tenaga listrik yang telah memadatkan Dao Raja Mian Surgawi. Mereka hanya memadatkan Heavenly Dao King Mian sekarang. Atau itu berarti mereka memiliki potensi yang menakutkan dan membutuhkan lebih banyak keoski untuk mengaktifkan Heavenly Dao King Mian. Hidup Long Chen adalah milikku, aku akan membunuh siapa saja yang menghentikanku. Jilyu raksasa mendengus dingin dan memimpin. Dengan sekejap, dia sudah bergegas ke depan Dragon Blood Legion. Sebuah pedang menusuk lurus ke depan. Gerakannya sederhana dan langsung, ujung pedang itu bergetar dan membuat dentuman sonic yang keras. Dia tidak seperti dulu. Om! Pedang panjang emas jatuh dan langsung menuju ke belakang Jiyu Raksasa. Kecepatan Jiyu Raksasa terlalu cepat bagi Bai Sishi untuk menghentikannya, jadi dia langsung menyerangnya untuk menyelamatkannya. Persetan Kau Jalang Seseorang membuat masalah, Jiyu Raksasa sangat marah, pedang panjang berbalik, dan ujung pedang mengenai tubuh pedang Bai Sishi seperti kilat, pedang panjang Bai Sishi tiba-tiba menjadi tidak seimbang, dan tepat ketika pedang panjang Bai Sishi tidak seimbang dalam sekejap, sosok Jiyu Raksasa menghilang seketika. Wajah Bai Sishi berubah, dan tanpa memikirkannya, dia membuka perisai emas besar dengan tangan kirinya. Ledakan! Segera setelah perisai besar itu terbuka di tengah jalan, perisai itu dihancurkan oleh pedang panjang. Pedang panjang yang tajam menunjuk langsung ke tenggorokan Bai Sishi, dan kecepatannya luar biasa. Kapan? Tepat ketika pedang panjang Jiyu Raksasa hendak menusuk tenggorokan Bai Sishi, cahaya ilahi kemasan melintas di mata Bai Sishi, dan teratai emas ukuran telapak tangan muncul di depan tenggorokannya, pedang panjang Jiyu Raksasa menusuk bunga teratai emas, percikan memercik, dan sosok Jiyu Raksasa berkedip. Om! Bai Sishi memanfaatkan situasi tersebut dan menebas dengan pedang, langsung menuju ke pinggang Jiyu Raksasa, dan memotong Jiyu Raksasa menjadi dua dengan satu pedang. Hanya saja saat sosok Jiyu Raksasa terpotong, tiba-tiba menghilang. Ketika Jiyu Raksasa muncul lagi, jaraknya sudah beberapa mil. Langkah Bai Sishi melebihi harapan Jiyu Raksasa. Pedangnya sangat tajam, dan dia sudah mengunci Bai Sishi, mengira dia bisa membunuh Bai Sishi dengan satu pedang. Tanpa diduga, Bai Sishi benar-benar mengecilkan penglihatannya, memadatkannya di depannya, dan membentuk bunga teratai yang tidak bisa dipatahkan. Pada saat itu, lengannya mati rasa karena sok. Pedang Bai Sishi telah menebas pinggangnya. Meskipun dia menggunakan teknik tubuhnya tepat waktu, pedang emas yang tajam itu telah membuat lubang di pinggangnya, hampir menebasnya. Menjadi dua bagian. Pelacur mencari kematian. Klon Sura. Jiyu Raksasa sangat marah, sosok itu bergoyang, sosok itu terbagi menjadi dua, dan dua sembilan neter Raksasa membunuh Bai Sishi pada saat yang bersamaan. Dang-dang-dang. Pedang emas Bai Sishi menari dan tidak bisa melakukan serangan balik, jadi dia hanya bisa melawan dengan putus asa. Kecepatan Jiyu Raksasa terlalu cepat. Kedua sosok itu sepertinya menyerang pada saat bersamaan, dan dunia ini penuh dengan hantu. Uff. Tiba-tiba ada kilatan cahaya pedang, darah bersinar ke langit, dan kepala manusia terangkat ke langit gelombang sosok itu menghilang dari langit, dan hanya tersisa satu. Klon Sura telah terbunuh. Saya melihat Yue Zifeng memegang pedang panjang, berdiri di depan Bai Sishi, menatap Jiyu Raksasa dengan dingin. Menghadapi si pembunuh, kamu terlalu dirugikan, orang ini, serahkan padaku. Bisakah kamu melakukannya? Bai Sishi mau tidak mau berkata, dia tahu bahwa Yue Zifeng baru saja mengalami pertempuran besar dan belum pulih sepenuhnya. 80% pulih, itu seharusnya cukup untuk membersihkannya. Yue Zifeng sedang berbicara, pedang panjangnya mengarah ke Jiyu Raksasa, dan mesin Ki yang ganas telah mengunci Jiyu Raksasa. Berani menghinaku, pengadilan mati. Jiyu Raksasa sangat marah, dia meraung, rambut panjangnya berkibar, pola aneh muncul di antara alisnya, dan tiba-tiba nafasnya menjadi dingin, seolah dirasuki setan. Bab 3907, kamu akan mati. Sesosok muncul di belakang Jiyu Raksasa. Sosok itu sangat buram, dan tidak jelas apakah itu laki-laki atau perempuan. Meski sosoknya kabur, ada cahaya ilahi yang bersinar di posisi mata. Cahaya itu seolah menembus celah ruang dan waktu, dan dipancarkan dari neraka yang jauh, yang membuat jiwa bergetar. Tebasan Angin Shuro Jiyu Raksasa menghela nafas, dan pedang panjang itu bergetar, menunjuk langsung ke alis Yue Zifeng. Napas dingin menekan Wan Dao. Saat ini, dia seperti orang yang berbeda, napasnya penuh kesuraman dan tanpa emosi. Kotoran Ujung tajam dari pedang panjang itu jatuh, dan ketika menebas kehampaan, itu mengeluarkan suara retakan yang keras, yang merupakan suara unik yang memotong hukum langit dan bumi. Menghadapi kekerasan Jiyu Raksasa, wajah Yue Zifeng acuh tak acuh. Tidak ada penglihatan yang memberkatinya, tidak ada angin kencang yang melolong, dan tidak ada darah yang menderu, tetapi pada pedang panjang di tangannya, cahaya ilahi melonjak, seolah-olah ditangkap diberkahi dengan kehidupan, nafas yang tajam membuat Jiyu Tian gemetar karenanya. Kapan? Tidak ada mundur, tidak ada menghindar, hanya pukulan langsung, pedang Yue Zifeng seperti listrik, menebas pedang panjang Jiyu Raksasa. Ledakan Ketika kedua pedang panjang itu berbunyi, ruang itu runtuh di area yang luas, dan kehampaan di samping keduanya meledak, membentuk lubang hitam yang jaraknya puluhan ribu mil. Kekuatannya telah ditekan hingga ekstrim, dan kekuatan penghancur yang mengerikan seperti itu dapat meletus. Seseorang berseru. Lubang hitam itu meraung seperti mulut monster, melahap langit dan bumi dengan panik, dan rune surga yang tak berujung diserap olehnya, membentuk pusaran yang menakutkan. Di depan lubang hitam besar, Jiyu Luosha dan Yue Zifeng tidak tergerak, pedang mereka beterbangan, dan masing-masing melakukan gerakan membunuh. Bum-bum-bum. Yang satu adalah pembunuh yang tiada taranya dan yang lainnya adalah pembudidaya pedang yang tiada taranya. Keduanya ahli pedang. Selama kamu membuat kesalahan, kamu akan selamanya. Suara Jiyu Raksasa datang dari lautan pedang. Sejak debut saya, saya tidak pernah membuat kesalahan, tidak pernah, dan tidak akan pernah. Itu kamu, ketika kekuatan eksternal habis, saat itulah kamu jatuh di bawah pedang Yue Mo. Yue Zifeng menjawab dengan dingin. Bum-bum-bum. Setelah percakapan antara keduanya, itu adalah serangan badai dahsyat. Di area tempat keduanya berada, lubang hitam terus mekar, dan di kehampaan, retakan melebar, seperti petir hitam yang terjalin. Faktanya, itu adalah energi pedang mereka. Keluar dari retakan ruang. Ketika Yue Zifeng berhadapan dengan Jiyu Yu Raksasa, Wang Tianyao, Yu Mu Jayen, Yin Changsheng, dan Misterious Biscutifator membunuh Longchen pada saat yang bersamaan. Mengki, dan Sian Xi, Bai Xi Xi, dan Bai Xiaole semuanya mencoba memblokir mereka, dan semua orang berhenti di depan pria yang kuat. Ingin mengulur waktu untuk Longchen. Bermimpilah tentang itu. Yin Changsheng menghadapi Dan Fahiri yang berdiri di depannya, ekspresi mencibir muncul di sudut mulutnya, mengabaikan jaring api yang telah dipasang Dan Fahiri. Om Tepat ketika dia akan bertabrakan dengan jaring besar dan Fahiri, tubuhnya tiba-tiba kabur, dan langsung menuju ke Longchen seperti asap biru melewati blok dan Fahiri. Kulit peri dan berubah drastis. Yin Changsheng juga seorang kultifator api. Dia tahu bahwa api pelangi peri dan sulit untuk dihadapi. Blokir, bunuh Longchen. Legiun darah naga ada di sini, kamu tidak bisa sombong, darah naga melintasi. Guoran meraung, dan kekuatan semua prajurit darah naga terkonsentrasi pada Guoran lagi. Lengan pria adalah kereta, dan itu di luar kekuatannya sendiri. Apakah Anda masih berpikir bahwa saya adalah mantan Yin Changsheng, api suci yang membantai senjatanya? Menghadapi pukulan gabungan dari legiun darah naga, seringai muncul di sudut mulut Yin Changsheng, tombak api di tangannya menusuk dengan keras, dan tombak api seribu mil muncul, seperti tombak para dewa, dan menusuk Guoran dengan ganas. Ledakan. Guoran sepertinya telah terkena palu godam para dewa, dan setegup darah menyembur keluar, tidak hanya Guoran, tetapi juga semua prajurit darah naga. Serangannya mengandung aura ilahi, dan kekuatan keyakinannya lebih kuat dari Jiwuming. Xia Chen mengingatkan dengan keras, dan pada saat yang sama jimat dao-dao terbang keluar dan terbang langsung ke Yin Changsheng. Boom-boom-boom. Yin Changsheng mencibir, dan dengan lambayan tombaknya, semua jimat hancur, ruang terus terdistorsi, dan kekuatan ruang bergetar. Ingin memindahkanku, dengan kekuatanmu, jangan bermimpi. Saya ingin membunuh Long Chen, dan tidak ada yang bisa menghentikan saya. Yin Changsheng mencibir. Kamu kentut, hidup Long Chen adalah milikku. Jiyu Raksasa meraung dengan marah, tapi dia diblokir oleh Yue Zifeng, jadi dia tidak bisa bergegas, dan dia sangat marah. Om. Pada saat ini, Lon Cheng emas menghalangi jalan Yin Changsheng, dan Yin Changsheng membanting dengan tombaknya. Kapan? Dengan ledakan keras, Yin Changsheng mengerang dan terbang mundur, dan ketika dia jatuh, banyak orang di medan perang berteriak dengan buruk. Benar saja, setelah lonceng emas berbunyi, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di medan perang bergetar, dan roh primordial transparan dilucuti dari tubuh mereka. Ledakan. Dua roh ganas besar muncul lagi, dan mulut besar itu menghantamnya, dan roh primordial dari banyak orang tersedot oleh roh ganas itu. Mayat yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari udara, dan kerumunan padat di medan perang menjadi jarang lagi. Setelah puluhan juta jiwa yang kuat melarikan diri, mereka ditelan oleh roh yang ganas. Pukulan ini lebih kejam dari pukulan Weng Tianyao, dan melibatkan jangkauan yang lebih luas. Semua orang takut dan bodoh. Apa situasinya? Artefak alam, lonceng emas penuai jiwa. Apakah Anda dari kuil surga? Ekspresi Yin Changsheng berubah, dia mengenali asal artefak ini, dan berteriak dengan tajam. Tepat. Mengki perlahan jatuh dari langit, seperti Dewi yang turun dari langit, menghalangi jalan Yin Changsheng, dan berkata dengan dingin. Hehehe, tanpa diduga, kuil jiwa surgawi, yang tidak pernah ikut campur dalam urusan duniawi, juga mulai menginjakan kaki di perairan berlumpur. Sayangnya, namamu tidak membuatku takut, bahkan jika lelaki tua Tianhun datang sendiri, itu tidak berguna. Tidak ada orang yang aku, Yin Changsheng akan bunuh, dapat selamatkan. Yin Changsheng mencibir. Longchen adalah kekasihku, aku ingin melindunginya, kamu harus menyakitinya kecuali kamu menginjak mayatku. Pipi cantik Mengki gelombang penuh tekat. Begitu kata-kata Mengki keluar, banyak orang menjadi gila karena cemburu. Bagaimana Longchen bisa menjadi anak ini? Itu bisa membuat Dewi Keanggunan tiada taraf menyerahkan nyawanya untuk melindunginya. Kalau begitu mati. Yin Changsheng sangat marah, kecemerlangan ilahi melonjak di belakangnya, kekuatan iman berjatuhan, seolah mendidih, tombak dibanting, dan langsung menuju Mengki untuk menusuk. Mengki menarik nafas dalam-dalam, ekspresi tegas muncul di wajahnya, lonceng emas di belakangnya muncul di depannya, tangan gioknya menekan bel, dan sebuah rune berdarah muncul di antara alisnya. Ketika Mengki melakukan gerakan ini, orang-orang kuat yang hadir sangat ketakutan sehingga mereka kehilangan akal. Kali ini, mereka tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati, dan mereka semua kabur seperti orang gila. Lebih baik kamu mati, kamu telah tumbuh menjadi kebajikan itu, jadi apa gunanya hidup? Tepat ketika Mengki hendak meledak dengan seluruh kekuatannya, suara malas tiba-tiba datang, dan pada saat yang sama, penguat pita datang, mengenai tombak Yin Changsheng. Bab 3908, Monian mencuri guru. Ledakan. Aliran cahaya itu adalah panah cahaya keemasan dengan rune tak berujung. Saat anak panah bertabrakan dengan tombak Ji Wuming, terjadi ledakan, menyebabkan dunia bergetar. Panah itu hancur, tetapi kekuatan kekerasan menepis pukulan panjang Yin Changsheng, dan kehampaan bergetar, dan sosok Monian muncul di depan Yin Changsheng. Pada saat ini, Monian, Raja Mian dari Dao Surgawi mekar di belakang kepalanya, dan istana dalam penglihatan di belakangnya, di bawah restu Raja Dao Surgawi, menjadi semakin megah, dan setiap rumput dan pohon di depan istana sangat realistis, seolah-olah dunia nyata telah datang. Istana itu sakral dan husyuk, dan cahaya ilahi menyelimuti tubuh Monian, menambahkan sentuhan keanggunan dan kemewahan pada Monian. Hanya saja di wajah Monian, ada senyuman sombong yang ditolak oleh saudara ketujuh, burung jalak tidak takut, dan matanya bahkan lebih celaka, yang menghancurkan keseluruhan perasaan dan membuat orang merasa tidak mencolok. Melihat ekspresi sedih Monian, Yin Changsheng tiba-tiba menjadi marah, Monian, kamu tikus jalanan, kamu telah melakukan hal buruk padaku berkali-kali terakhir kali, dan hari ini aku akan mengambil nyawamu untuk melunasi hutang. Musuh sangat cemburu saat bertemu. Dia meraung, dan kekuatan bidang kepercayaan luar biasa, dan dia menembak Monian dengan pistol. Pop! Dan pada saat Yin Changsheng menembak, kekosongan bergetar, Monian muncul di sisinya, dan sekop di tangannya miring, dengan busur yang sangat aneh, dan menamparkan wajah Yin Changsheng dengan keras. Yin Changsheng dihancurkan oleh sekop segera saat dia bergerak. Wow Dukun, aku berhasil, aku berhasil, aku juga mempelajari trik Longchen ini, hahaha, itu benar-benar tidak mengandung niat membunuh, tidak mudah untuk dirasakan, hahaha. Monian menamparkan Yin Changsheng dengan sekop, dan semua orang tercengang. Pukulan ini terlalu tiba-tiba dan tidak terduga. Guoran, Xia Chen dan yang lainnya merasa sedikit familiar saat melihat aksi Monian. Mereka tidak mengerti sampai Monian berteriak bahwa busur tembakan Monian sangat mirip dengan trik sulap Longchen yang sangat mirip. Monian melompat-lompat dengan bersemangat saat ini, seolah-olah dia telah mempelajari teknik yang tak tertandingi, yang mengejutkan semua orang. Sekarat. Yin Changsheng dipukul dengan sekop, dan wajahnya terasa panas dan sakit. Meski gerakan ini tidak fatal, namun sangat tidak nyaman saat ditampar di wajah. Hal yang paling tidak nyaman bukanlah rasa sakitnya, tetapi penghinaan telanjang-telanjang-telanjang. Itu menyebabkan banyak kerusakan pada jiwanya. Ledakan. Di bawah amarah Yin Changsheng, bidang kepercayaan meletus, terbakar seperti nyala api, mengertakan gigi dan membunuh Monian. Panggilan. Sosok Monian tiba-tiba berkedip, dan dia secepat kilat, dan sekop didorong lagi ke wajah Yin Changsheng. Ledakan. Dengan ledakan keras, Monian dikejutkan oleh tembakan Yin Changsheng dan berguling. Hah, bagaimana situasinya? Mengapa tidak berhasil? Monian gagal kali ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Pergi ke neraka. Yin Changsheng meraum dengan marah, tombaknya seperti kilat, mengejar Monian untuk beberapa saat. Hei, hei, pelan-pelan, aku belum terbiasa dengan trik ini, sobat, beri aku wajah, biarkan aku memberiku dua tembakan lagi, tidak, satu, hanya satu. Monian dipaksa oleh Yin Changsheng, dia sedang terburu-buru dan terus mundur, tetapi mulutnya tidak menganggur. Persetan denganmu Persen dan A Keong. Yin Changsheng sangat marah sehingga dia memarahi dan mengutuk. Dia telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan memenggal kepala raksasa yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia belum pernah bertemu lawan yang tidak tahu malu seperti Monian. Panggilan. Dan ketika dia dengan marah mengutuk, Monian tiba-tiba mendorong sekop, Yin Changsheng bergegas menghindar, tetapi wajahnya tersembunyi, sekop itu menghantam kepalanya dengan suara keras, dan Yin Changsheng ditampar. Bintang emas muncul di matanya, dan tas ukuran telur angsa membengkak di kepalanya. Rumput, ketinggalan. Teriak Monian dengan marah, dia sengaja membuat marah Yin Changsheng dan menciptakan kesempatan untuk dirinya sendiri. Lagi pula, dia bukan Longchen, trik ini mencuri, dan pengalaman bertarungnya jauh lebih kaya daripada Longchen, dan dia tidak pandai dalam pertempuran jarak dekat, jadi meskipun trik ini telah dipraktikan secara diam-diam, tidak dengan Longchen. Masih ada celah tertentu. Pertama kali dia berhasil adalah karena dia tidak terduga. Terakhir kali keduanya bertarung sengit, dia menjaga jarak, jadi Yin Changsheng tidak menyangka dia tiba-tiba mendekat. Kedua kalinya, dia dengan sengaja membuat marah Yin Changsheng, memanfaatkan ketidaksabarannya untuk meluncurkan serangan mendadak lainnya, tetapi Yin Changsheng adalah seorang master, dan kecepatan reaksinya sangat cepat, sehingga tamparan di wajahnya tidak berhasil. Dan jurus ini adalah serangan biasa, tidak ditujukan untuk membunuh musuh, dan kekuatannya sangat terbatas. Padahal, kerusakannya terutama untuk mempermalukan semangat dan kemauan musuh. Yin Changsheng diserang lagi, amarahnya meletus seperti gunung berapi, dan tombak muncul di langit, memaksa Monian mundur karena malu. Monian hampir ditusuk oleh tombak Yin Changsheng beberapa kali, dan Monian berteriak, Hey, sobat, tidak masuk hitungan, pelan-pelan, ayo lakukan lagi, biarkan aku merokok lagi, apakah kamu ingin memiliki yang layak menggambar? Jika Anda tidak menariknya tanpa bayaran, saya akan memberi Anda uang, dan harganya berapapun yang Anda inginkan. Saya, keluarga Monian, memiliki bisnis besar, dan itu bukan uang yang buruk. Hus. Tombak Yin Changsheng menari seperti seribu bunga teratai, dan angin menderu-deru menghancurkan kehampaan dari retakan. Setiap pukulan mengandung kekuatan iman yang tak terbatas. Tidak kurang. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa domain Yin Changsheng menindas dunia, dan orang-orang biasa di domainnya telah dihancurkan hingga tidak dapat bergerak. Tapi Monian sepertinya tidak punya perasaan, sama sekali tidak terpengaruh oleh kekuatan keyakinannya. Dia menghindari dan mengejek pada saat yang sama. Meski ada bahaya, Yin Changsheng tidak bisa membantu Monian. Titik. Akhirnya, Monian mengelak beberapa ratus gerakan berturut-turut, dan dipaksa oleh Yin Changsheng untuk tidak punya tempat bersembunyi. Dia tiba-tiba meletakkan sekopnya dan memblokir pukulan Yin Changsheng dengan tali busurnya. Zeng. Tali busur bergetar. Dengan elastisitas tali busur, tembakan Yin Changsheng dijinakkan. Pada saat yang sama, Monian terbang ribuan mil jauhnya, menarik busur dengan satu tangan. Ledakan. Sebuah anak panah melesat seperti kilat, dan tepat setelah melepaskan diri dari tali busur, panah itu tiba di depan Yin Changsheng dan dihancurkan oleh Yin Changsheng dengan satu tembakan. Karena kamu ingin pertarungan yang adil, ayolah, dengarkan Longchen, kamu masih memiliki binatang roh pendamping. Panggil itu, biarkan aku melihat seberapa kuat kesatuan manusia binatangmu. Titik-petik dua, kata Monian dengan wajah serius memegang busur besar. Hanya kamu, itu tidak cukup. Yin Changsheng mengayunkan tombaknya dan menunjuk ke arah Monian dengan mencibir, tetapi di tengah tawanya, udara mengalir di sekelilingnya, dan sebuah sekop muncul dan menamparkan wajahnya. Pop! Dengan ledakan keras, sekop itu ditampar dengan kuat, dan Yin Changsheng seperti gasing yang berputar, tersapu habis. Bodoh! Jika kamu tidak makan dan minum untuk bersulang, kamu tidak akan melakukannya jika kamu memberimu uang. Sekarang tidak apa-apa, wajah Anda telah ditampar, dan Anda tidak dapat menghasilkan uang. Hei hei, ada apa? Datang dan gigit aku. Monian memiliki senyum muram di wajahnya, dan wajahnya penuh kesengsaraan. Ternyata dia memasang sikap bertarung, tapi itu bohong, hanya untuk memenangkan kesempatan ini. Monian melambaikan sekop di tangannya, menghadap ke Yin Changsheng di kejauhan, memutar pinggangnya dan mengguncang pantatnya, penampilannya sama cabulnya, dan sama menyebalkannya. Aku bertarung denganmu. Rambut Yin Changsheng acak-acakan, wajahnya mengerikan, matanya merah darah, dan dia seganas iblis. Monian benar-benar marah padanya. Induksi darah tertinggi gelombang gadposes. Yin Changsheng meraung di langit, nafas tertingginya meledak, dan api merah darah mulai menyala. Dia membakar darah harga diri, apakah dia gila. Seseorang berseru, Yin Changsheng benar-benar membakar darah yang tertinggi. Ini adalah gerakan mutilasi diri yang merusak soyuan. Gemuruh. Saat Yin Changsheng meraung, sesosok besar muncul di antara langit dan bumi. Begitu sosok itu muncul, dewa yang kejam itu akan menguasai langit dan merengek, seolah-olah itu akan menghancurkan dunia. Monian, aku akan menguliti kerammu dan menghancurkan tulangmu menjadi abu. Ketika sosok itu muncul di belakang Yin Changsheng, nafas Yin Changsheng tiba-tiba membumbung tinggi, dan bahkan suaranya berubah, penuh rasa berdarah. Mati. Yin Changsheng maju satu langkah, dunia di bawah kakinya hancur, dan dia langsung menuju Monian. Bab 3909, Terobosan. Ledakan. Ketika sosok itu turun di punggung Yin Changsheng, kecemerlangan ilahi melonjak. Pada saat itu, aliran darah Yin Changsheng, bahkan setiap nafas dan nafas, bisa mempengaruhi gemuruh surga. Om. Tombak panjang Yin Chang bergerak, menyegel langit dan mengunci bumi, menutupi alam semesta, menembus udara, dan langsung menuju ke Monian untuk menusuk. Aku pergi, benda apa itu? Apakah itu Tuan Balai Pil Suci Anda? Melihat sosok itu, Monian berteriak keras. Ketika tombak itu datang, sosoknya berkedip, tombak itu lewat, dan dia dihindari. Apa? Banyak orang terkejut. Tombak Yin Changsheng bahkan mengunci langit dan bumi, dan bahkan orang luar merasakan gembok yang menakutkan itu, tetapi Monian melarikan diri seperti itu, sama sekali tidak terpengaruh olehnya. Yin Changsheng meraung dan menikam beberapa kali berturut-turut, tetapi setiap tembakan sia-sia. Monian sama liciknya dengan ikan yang berenang. Dia jelas terkunci, tapi dia selalu bisa menghindarinya. Changsheng akan meledak. Hei, hei, bagaimana denganmu? Apakah pria itu penguasa kuil pil sucimu? Jangan terlihat seperti ayah yang sudah meninggal, bicara. Monian bertanya sambil menghindar, dengan nada seperti itu, ini seperti mengobrol dengan teman. Katakan kamu Akeong tanda pagar. Yin Changsheng mengutup keras. Yin Changsheng tidak pernah memarahi siapapun dalam hidupnya, tetapi dia melanggar ajarannya di sini di Monian. Dia selalu berpikir bahwa mengumpat adalah tanda ketidakmampuan dan tangisan lemah dari yang lemah, tetapi hari ini, dia menemukan bahwa hanya omelan yang dapat merugikan pihak lain. Aku pergi, mulutmu sangat bau. Apakah orang tuamu memberimu makan dengan kotoran dan air kencing? Monian dimarahi dan berkata dengan nada menghina. Jika kamu memiliki benih, bertarunglah denganku dengan benar. Yin Changsheng meraung. Bodoh, kamu tidak pernah tahu seberapa kuat Master Momu. Pernahkah Anda mendengarnya? Monian tiba-tiba menepuk keningnya, terlihat kesal sambil menghindari serangan Yin Changsheng. Dia berkata, Aku lupa satu hal penting hari ini. Kalian harus menyerang pelan-pelan dulu. Ahem, semua orang, tua dan muda, mundur, aku akan mulai berpura-pura. Semuanya, tolong dengarkan aku menyanyikan sebuah puisi. Istana tak terukur di depan gunung tak terukur, pinus tak terukur di luar gerbang tak terukur, kesombongan surga tidak memiliki cara untuk mengejar mimpi, dan ketika bertemu dengan tinta, itu akan menjadi kosong. Petik 2 Yanyou Akeong Tanda Pagar Yin Chang sangat marah hingga wajahnya berubah ungu, Monian terus mengelak, seperti awan asap biru, dia memiliki semua kekuatan, tetapi dia tidak bisa memukulnya. Dan Monian memerankannya seperti monyet, dan bahkan menyanyikan puisi di depan umum. Perasaan ini bahkan membuatnya lebih marah daripada Monian yang menamparnya dengan sekok. Yin Changsheng dikutuk, dan nenek moyang Monian tidak luput dari generasi ke-18. Ada pembangkit tenaga listrik yang tak ada habisnya di medan perang, dan semua orang tercengang. Mereka telah sering melihat tikus mengumpat di jalanan, tetapi mereka belum pernah melihat dalam hidup mereka bahwa seorang jenius yang begitu kuat hingga dunia yang menakutkan benar-benar bersumpah seperti tikus. Suara tembakan meraung, dan omelan itu terdengar keras. Seluruh dunia hampir tertutupi oleh suara Yin Changsheng. Yin Changsheng memarahinya dengan setiap gerakan. Dia sepertinya telah beradaptasi dengan ritme. Di kejauhan, Tianjiao yang tak terhitung jumlahnya yang mengenakan kostum kuil pil suci tercengang. Di dalam hati mereka, Yin Changsheng, eksistensi seperti dewa, sebenarnya bisa mengutuk orang. Mereka semua tampak aneh, dan mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Lihat. Hanya saja tanpa perintah Yin Changsheng, mereka tidak berani bertindak gegabuh, dan hanya bisa menyaksikan pertempuran dari kejauhan. Di kejauhan, tidak hanya pembangkit tenaga dari Holy Pill Hall, tetapi juga pembangkit tenaga dari ras yang tak terhitung jumlahnya seperti setan, darah, monster, raksasa, dan dunia bawah. Kerumunan telah membentang ke langit. Gerakan di sini telah menarik kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi kekuatan ini semuanya adalah kelompok etnis. Mereka telah mengawasi dari kejauhan dan tidak menginjakan kaki di area inti medan pertempuran. Makhluk-makhluk yang menyerang legiun darah naga dengan gila-gilaan di area inti medan perang semuanya adalah sekelompok pembudidaya lepas, atau beberapa suku yang lebih kecil, mereka hanyalah sekelompok rakyat jelata, makhluk yang benar-benar menakutkan, semuanya menonton dari kejauhan. Saat Monian dan Yin Changsheng bertarung, Mengki, Bai Shishi, dan Fahiri, Bai Xiaole, dan Guoran telah bertarung sengit dengan raksasa, Weng Tianyao, dan binatang misterius itu. Peripheral Yue Zifeng dan Jiuyu raksasa terbunuh saat ini. Keduanya berada dalam kondisi energi pedang, merobek langit dan tanah. Tidak ada yang berani mendekati medan perang di antara mereka berdua. Di legiun darah naga, ada banyak pembudidaya yang tersebar yang juga mati-matian menyerang. Harta karun itu gila. Orang gila adalah yang paling menakutkan. Mereka tidak takut mati. Sebuah lubang? Menurut mereka dengan merobek lubang, mereka berpeluang mendapatkan sisik naga. Tetapi apa yang tidak mereka pikirkan adalah bahwa bahkan jika mereka mematahkan blokade legiun darah naga, ketika legiun darah naga dihancurkan, banyak orang kuat yang menonton pertempuran akan datang secara instan, dan lautan manusia akan tenggelam. Mereka masih belum ada kesempatan. Hanya saja ketika seseorang gila, tidak ada alasan untuk mengatakan itu, hanya ada harta di pikirannya, dan tidak ada yang lain. Ada semakin banyak orang kuat di sekitar, dan semakin banyak orang kuat dengan aura menakutkan yang datang. Mereka semua adalah raksasa dan pemimpin dari semua kelompok etnis. Ketika mereka tiba, mereka tidak langsung memasuki pertempuran, tetapi menonton dari pinggir, memeriksa situasi medan perang, mengambil posisi yang menguntungkan, dan menunggu dengan tenang. Itu tidak baik, semakin banyak orang, dan dunia telah disegel, tidak ada tempat untuk bersembunyi, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Bay Siawoleh berdiri di atas kepala rubah iblis berekor sembilan dengan mata ungu, dan melihat kekejauhan. Lautan manusia yang tak ada habisnya di tempat itu mau tidak mau membuat kulit kepala terasa mati rasa. Anak laki-laki yang tidak berguna, mengapa kamu ingin bersembunyi? Anda ingin melarikan diri? Kamu takut? Bagaimana kamu bisa keluar dan berbaur? Rubah iblis berekor sembilan dengan mata ungu berkata dengan marah. Sangat tidak puas dengan mitra kontrak ini. Kuncinya adalah terlalu banyak musuh. Kita bisa melawan seratus dengan satu, dan seribu dengan satu, tetapi dengan begitu banyak orang di depan kita, saya khawatir kita harus melawan seratus juta dengan satu. Bay Siawoleh berseru dengan ketidakpuasan. Ada terlalu banyak musuh, dan mereka menakutkan, dan orang-orang kuat di sini semuanya jenius yang kuat. Mereka menatap Longchen seperti serigala lapar dan menganggap Longchen sebagai mangsanya. Bay Siawoleh tidak pernah berada dalam situasi yang begitu menakutkan. Tentu saja sedikit panik. Bodoh? Tidak peduli berapa banyak semut, bisakah mereka membunuh seekor gajah? Diam dan jangan bicara, itu terlalu memalukan. Rubah iblis berekor sembilan dengan mata ungu berkata. Tapi, aku sedikit takut gelombang suara Bay Siawoleh sedikit bergetar. Anda. Rubah iblis berekor sembilan dengan mata ungu sangat marah sehingga dia ingin menamparnya, tetapi pada akhirnya dia menahan amarahnya dan berkata, jangan khawatir, selama aku di sini, kamu pasti tidak akan mati. Anda memberi saya fokus pada pertempuran, fokus pada kekuatan jiwa Anda, dan bekerja pada pemahaman diam-diam. Pada saat kritis, saya membutuhkan kekuatan Anda untuk melepaskan jurus pamungkas. Oke. Mendengar apa yang dikatakan Rubah iblis berekor sembilan dengan mata ungu, Bay Siawoleh tiba-tiba mendapatkan kembali kekuatannya, tidak lagi takut, dan berkonsentrasi untuk bekerja sama dengan Rubah iblis berekor sembilan dengan mata ungu. Boom-boom-boom. Tiba-tiba, empat ledakan keras meletus dari timur, selatan, barat, dan utara secara bersamaan. Empat aura yang menghancurkan bumi melanda. Orang-orang kuat yang hadir bergidik dan melihat keempat arah. Pembangkit tenaga yang diagumkan dewa yang menggabungkan darah tertinggi dan tulang tertinggi. Ketika mereka melihat keempat sosok itu, banyak orang berseru. Bab 3910, Monster Tua Bipolar. Kekuatan alam yang mulia dewa, perpaduan darah tertinggi dan tulang tertinggi, seribu kali lebih sulit daripada ahli alam raja abadi, dan beberapa orang benar-benar berhasil. Dan tidak hanya satu orang yang berhasil. Ada empat dari mereka sekaligus. Keempat orang ini tampaknya telah bernegosiasi dan menyerang dari empat arah yang berbeda pada waktu yang bersamaan. Semua pertahanan. Seru Xia Chen, memerintahkan Dragon Blood Legion untuk bertahan sepenuhnya. Ledakan. Dengan ledakan keras, 2700 prajurit darah naga menyemprotkan darah pada saat bersamaan. Setelah kekuatannya tersebar, mereka akhirnya kalah dari serangan si mutan dari empat pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Prajurit darah naga terbang keluar, dan formasi itu hancur dalam sekejap. Titik. Om. Mereka berempat semuanya adalah monster tua berambut abu-abu. Di 3000 dunia, mereka semua adalah fosil hidup. Mereka telah bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan yang mereka tunggu adalah hari ini. Ledakan. Xia Chen mencoba yang terbaik untuk memblokir salah satu dari mereka, tetapi ditampar dengan satu pukulan. Di depan lelaki tua itu, dia tampak sangat lemah, dan kekuatan lelaki tua itu tidak lebih buruk dari Yin Changsheng, Jiuyu Luosha, Ji Wuming, Del, Tianjiao, Mengki, Bai Shishi, dan Xianzidan yang lainnya buru-buru menyelamatkan mereka, tetapi jaraknya terlalu jauh dan sudah terlambat, dan wajah mereka menjadi pucat. Ledakan. Sama seperti cakar keempatnya seperti kait dan meraih Longchen, sebuah peti mati tiba-tiba muncul, peti mati itu didirikan, dan tutup peti mati dibuka, seperti mulut besar, menelan Longchen, dan keempatnya menyerang pada saat yang sama. Di atas peti mati. Gulungan. Teriakan dingin datang, dan keempat monster tua yang menakutkan itu mengerang dan terguncang dan terguling. Mo Nian. Xia Chen terkejut menemukan bahwa Mo Nian muncul di atas kepala Longchen, membungkus Longchen dengan peti mati kuno. Nenek moyang dimakamkan secara vertikal, dan keturunannya pasti hebat. Mo Nian menggunakan peti mati untuk melindungi Longchen, senyum puas muncul di wajahnya, tetapi segera merasa ada sesuatu yang salah. Bah, bah, salah lidah. Ledakan. Pada saat ini, keempat monster tua yang terhempas meraum dan terbunuh lagi. Mereka berempat semuanya kuat di alam para dewa. Sekarang darah yang tertinggi dan tulang yang tertinggi menyatu. Memblokir. Lindungi bos. Prajurit darah naga meraum dan dengan cepat berkumpul, siap bertarung lagi. Om. Tiba-tiba, busur panjang di tangan Mo Nian seperti bulan purnama, dan panah emas diarahkan ke pembangkit tenaga listrik yang bergegas. Saat dia menarik busurnya, istana misterius dalam penglihatan di belakangnya terpelintir, seolah-olah ada kekuatan misterius yang tersedot ke dalam busur besar itu. Tanpa batas melalui awan. Pada saat ini, Mo Nian menyingkirkan pesta poras sebelumnya, wajahnya penuh kekaguman, dan napas seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi dingin. Ketika Mo Nian melepaskan tangannya yang besar, panah itu menembus langit dan bumi dalam sekejap, membentuk jalur kematian dalam garis lurus. Uff. Monster tua yang menyatukan tulang tertinggi dan darah tertinggi, melawannya dengan seluruh kekuatannya, tetapi di depan panah ini, itu seperti selembar kertas, bahkan dengan orang dan senjata, dan langsung berubah menjadi ketiadaan. Ledakan. Setelah panah lewat, sebuah lorong hitam terbentuk antara langit dan bumi. Setelah menghela nafas, lorong itu hancur berkeping-keping, langit dan bumi runtuh, dan pemandangannya sangat menakutkan. Ini, tingkat kekuatan apa ini? Seseorang berteriak ngeri. Orang-orang merasa ngeri melihat kemunculan empat monster tua tertinggi bipolar, dan Mo Nian membunuh keberadaan yang begitu menakutkan dengan satu anak panah. Kekuatan Ilahi Yang Aneh Beberapa orang berseru bahwa meskipun kekuatan Mo Nian sangat aneh, ia juga memiliki kekuatan dewa, yang juga merupakan semacam kekuatan keyakinan. Semua orang tiba-tiba menyadari bahwa tidak heran jika Mo Nian sama sekali tidak terpengaruh oleh bidang kepercayaan Yin Changsheng. Ternyata dia juga memiliki kekuatan semacam ini. Dengan Mo Nian ku di sini, siapapun yang ingin mati, datanglah ke sini. Mo Nian memiliki busur panjang di tangannya, rambutnya yang panjang berkibar, dan dia membawa kekuatan ilahi untuk membunuh monster tua yang menakutkan itu dengan satu pukulan. Mati. Hanya saja kata-kata Mo Nian menakuti orang lain, tetapi dia tidak bisa menakuti Yin Changsheng, yang sangat marah. Menarik kekuatan penglihatan untuk memberkati dirimu sendiri, berapa kali kamu bisa melakukan gerakan sebesar itu. Yin Changsheng minum dengan dingin. Ledakan. Menghadapi serangan Yin Changsheng kali ini, Mo Nian tidak bergeming lagi, dan mengarahkan busur panjangnya ke depan, tepatnya di ujung tombaknya. Bang. Busur panjang itu membengkok tajam, dan keduanya terbang seperti pegas. Mo Nian dengan terampil menerima pukulan Yin Changsheng, dan masih punya waktu untuk mengejek. Aku tidak peduli berapa kali aku bisa mempostingnya, orang bodoh seperti barusan bisa membunuh seratus atau delapan puluh orang, seharusnya tidak apa-apa. Kamu hanya menyombongkan diri, aku yakin, kamu bisa melakukan serangan seperti yang tadi sepuluh kali, dan aku akan makan sialan di depan umum. Yin Changsheng mencibir. Pantas saja mulutmu sangat bau, kamu benar-benar tumbuh dewasa makan kotoran, membosankan untuk bertaruh seperti ini, kamu makan kotoran seperti camilan. Kata Mo Nian dengan nada menghina. Mati. Yin Changsheng sangat marah, dan tiba-tiba sosok di belakangnya gemetar dan sedikit terpelintir. Tombak Yin Changsheng tiba-tiba meledak menjadi cahaya ilahi, kekuatan ilahinya meningkat dengan cepat, dan dia menusuk ke arah Mo Nian. Seru orang-orang, jurus ini persis seperti jurus yang digunakan Mo Nian untuk membunuh monster tua tertinggi bipolar dengan satu pukulan, dan dia benar-benar menggunakannya. Ledakan. Tepat ketika orang berpikir bahwa keduanya akan melakukan pertempuran yang menghancurkan dunia, mereka tidak menyangka bahwa sosok Mo Nian berkedip, dan pada saat kritis, seseorang menghindar. Satu tembakan Yin Changsheng menembus kehampaan, kekosongan itu kecewa, dan dunia sepertinya tertusuk oleh tembakan ini. Kekuatan tembakan ini luar biasa, tetapi tidak menusuk siapapun. Anda. Yin Changsheng hampir muntah darah. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia tidak bisa mengunci Mo Nian dengan satu pukulan kekuatan penglihatan. Dia ingin bersaing dengan Mo Nian, tetapi dia membuang begitu banyak energi dengan sia-sia. Ayah, bukankah kamu terlihat baik? Apakah kamu ditusuk begitu dekat? Mo Nian menghindari pukulan, tersenyum, dan menaburkan garam di luka Yin Changsheng. Aku mengerti bagaimana kamu bisa bersembunyi kali ini. Yin Changsheng tiba-tiba melihat peti mati tempat Longchen berada, tiba-tiba bergoyang, dan langsung bergegas ke peti mati Longchen. Memainkan set ini, itu terlalu kekanak-kanakan. Apakah Anda ingin menusuknya? Seringai muncul di sudut mulut Mo Nian, busur besar di tangannya seperti bulan purnama, panah menunjuk ke Yin Changsheng, penglihatan di belakangnya terus bergetar, dan kekuatan penglihatan itu bisa disuntikkan ke busur kapan saja. Waktu. Dan pada saat itu, rambut Yin Changsheng berdiri tegak, dan dia terkunci. Jika dia menyerang peti mati Longchen, panah Mo Nian pasti akan disambar petir, dan dia tidak bisa menyerahkan nyawanya untuk menyerang Longchen. Peti mati. Mari kita tidak membicarakannya, bisakah kamu menghancurkan peti mati Longchen dengan satu pukulan, bahkan jika kamu membunuh Longchen, panah Mo Nian akan membunuhnya. Bajingan tak tahu malu. Yin Changsheng sangat marah sehingga dia sangat marah sehingga dia menginjak kehampaan, dan tombak itu langsung menuju ke Mo Nian untuk membunuh. Kemudian, seperti yang dia duga, begitu dia membunuh Mo Nian, Mo Nian segera mengambil kembali momentumnya dan terus bertarung dengannya. Jangan berkelahi dengannya sembarangan. Yin Changsheng berteriak dan berteriak bahwa ketiga monster tua itu terus menyerang peti mati Longchen, tetapi ketiga orang ini ditakuti oleh panah Mo Nian, dan mereka tidak berani menembak untuk sementara waktu. Yin Changsheng meraung, sekelompok idiot, apakah kamu masih menunggu kesempatan? Jika ini terus berlanjut, Longchen akan sepenuhnya menyerap sisik naga suci. Yin Changsheng meraung, tapi tidak ada yang menjawab. Yin Changsheng mengertakkan gigi dan tiba-tiba berhenti minum. Api unikon, tembak, ledakan. Saat dia memotong minumannya, tiba-tiba kehampaan bergetar, dan meteor yang menyala jatuh dari langit dan langsung menuju peti mati tempat Longchen berada. Dalam nyala api, seekor unikon yang menyala seperti gunung langsung menuju peti mati Longchen. Saat ini, auranya bahkan lebih kuat dari Yin Changsheng. Ketika unikon api muncul gelombang wajah Mo Nian berubah, dia mengira unikon api ada di ruang jiwa Yin Changsheng, tetapi dia tidak menyangka itu berasal dari tempat lain. Unikon yang menyala sangat kuat, dan ada bahaya memecahkan peti mati. Mo Nian ingin mengambil tindakan terhadap unikon yang menyala. Yin Changsheng telah lama bersiap dan meledak dengan seluruh kekuatannya, menghalangi rute Mo Nian. Mengki dan yang lainnya ingin datang untuk menyelamatkan, tetapi lawan mereka dengan panik memblokir mereka, tidak memberi mereka kesempatan untuk menyelamatkan sama sekali. Melihat bahwa unikon api hendak bergegas ke depan peti mati, tiba-tiba angin bergetar, dan cakar seputih salju menonjol dari kehampaan dan mengenai kepala unikon api. Ledakan. Bumi hancur, angin bergolak bergulung, dan bila angin tak berujung beredar, mengiris langit dan bumi menjadi ribuan lubang. Segera setelah itu, serigala raksasa seputih salju muncul perlahan. Saat serigala raksasa muncul, semua orang di Dragon Blood Legion bersorak keras.